Hai sahabat-sahabat guru singa dimanapun kalian berada semoga kalian semua siasat selalu ya Kita dilahirkan ke dunia ini dengan takdir masing-masing Ada yang sudah cukup bertuah dan ada yang sangat bertuah Namun banyak juga yang dilahirkan dengan kisah sedih yang mereka jalani Ramai anak-anak yang dilahirkan tanpa kehendak orang tuanya Ada yang berakhir tragis namun banyak juga berakhir di panti asuhan Anak-anak yang berada di panti asuhan bukan semua dari hasil hubungan terlarang Namun banyak juga dari anak-anak yang orang tuanya tidak mampu untuk membesarkan mereka Karena berbagai alasan dan juga alasan ekonomi yang tidak stabil Apabila anak-anak ini berada di panti asuhan Tidak heran apabila mereka diadopsi oleh keluarga angkat yang baik hati Ataupun sebaliknya Namun kisah kita kali ini belum sempat diadopsi Malah berujung maut di panti asuhan Sedikit demi sedikit terungkap cerita kelam dari panti asuhan Tunas bangsa jalan lintas timur kilometer 13 tenayan raya pekan baru Beredar cerita keganjilan panti asuhan tempat jikli balita Usia 18 bulan yang tewas beberapa tahun yang lalu Keluar dari mulut sejumlah warga sekitar Ketua RT 03 Herman mengungkapkan selama ini kondisi panti asuhan tersebut memperhatinkan Satu di antara lingkungan sebagai tumbuh kembang anak tak terawat Ini menjadi alasan kuat tak ada satupun warga di RW tersebut Yang menitipkan anaknya di panti asuhan tersebut Halaman yang penuh dengan rumput-rumput baru saja dipangkas Kemudian warga pasang lampu agar lebih terang Ujar Herman ketika itu Menurut dia sejak 2003 tinggal tak jauh dari panti asuhan Tunas bangsa Herman tidak pernah melihat anak-anak yang dirawat disana tumbuh sebagai remaja Herman menuturkan kenapa anak-anak di panti asuhan itu semuanya kecil-kecil saja Entah kemana anak-anak sebelumnya yang seharusnya sudah tanpa ABG ataupun remaja Pendataan penduduk dari panti asuhan tersebut juga tidak kunjung ada Secara administrasi sosial domisili pemiliknya sampai sekarang Herman tidak pernah dapatkan Menurut warga sekitar kondisi panti asuhan gelap gulita jika malam tanpa penerangan Untung saja ada lampu yang dipasang di depan pintu masuk Jika malam semua lampu dimajikan Itulah cerita dari rakyat setempat Penduduk sekitar juga sering mendengar jeritan dan tangisan anak-anak dari panti asuhan tersebut Bisa jadi kondisi serupa dialami jikli bayi 18 bulan yang sedang sakit Tapi dibiarkan merengek begitu saja Dwi Yatmoko, paman korban jikli bayi 18 bulan mengatakan ada keganjilan dari kematian keponakannya tersebut Hasil pemeriksaan di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru Ada bekas luka hampir di sekujur tubuh jikli diantaranya di kemaluan telinga punggung bibir dan tangan kakinya Informasi berbeda didapat Dwi Yatmoko dari pihak panti asuhan tunas bangsa Yang memastikan jikli meninggal pada Senin 16 Januari 2017 karena demam tinggi Kemudian Ketua LPA Riau Esther Yuliani dan Kepala Bidang Perlindungan Anak Nanda Pratama Menemukan tak ada anak-anak di panti asuhan tunas bangsa tersebut Lokasi tersebut hanya dijadikan tempat penyimpanan berbagai sembako dan beberapa kain Barang-barang tersebut tidak tersusun rapi alias berantakan Esther beserta rombongan sampai geleng-geleng kepala melihat kondisi tersebut Esther juga sempat menanyakan keberadaan anak-anak panti asuhan kepada pengurusnya Informasi yang disampaikan warga panti asuhan tersebut memiliki dua tempat lainnya Satu bangunan berlokasi di lintas timur kilometer 12 Serta satu sisanya di Jalan Singgalang 5, Pekanbaru Rombongan memilih menuju ke Jalan Singgalang 5 Setelah sempat bertanya kepada warga sekitar Ada bangunan dengan pelang panti asuhan tunas bangsa di sana Rombongan melihat dari luar saja ke dalam halaman panti asuhan penuh dengan ilalang dan semak belukar Di depan pagar terikat seekor kambing Tapi di sana terparkir dua mobil dan dua sepeda motor Rombongan masuk ke dalam Barulah tampak kondisi panti asuhan tersebut Seorang pria memperkenalkan namanya Idang datang menyambut rombongan tersebut Ia tampak mengasuh dua anak laki-laki yang diperkirakan berusia dua tahun Sudah 10 tahun Idang bekerja sebagai pengasuh di panti asuhan tersebut Raut mukanya mendadak gelisah menyusul rombongan yang masuk ke dalam untuk memantau Ia risih melihat Esther sempat mengambil beberapa gambar kondisi dan barang-barang di sana Saat menanyakan kamar anak-anak Idang mengaku kondisinya berserakan dengan harapan rombongan tak sampai masuk menengok Di bagian lainnya puluhan pakaian anak-anak dijemur seadanya Idang mengaku akan segera membersihkannya Ya kalau diberi arahan saya akan bersihkan Begitulah kata-kata Idang kepada rombongan menutupi kesalahannya Di tempat lain beberapa makanan kecil yang menurut Idang bantuan dari masyarakat tampak ditumpuk-tumpuk Makanan seperti roti dicampur satu tempat dengan sabun mandi dalam satu plastik Di kardus lain ada teh yang sudah tampak digigit binatang pengerat dan sisinya berserakan Sedangkan di atas sebuah meja panjang dialasi karpet lusuh dua piring nasi bercampur mie dibiarkan begitu saja Tampaknya makanan tersebut baru saja di lahap kedua anak tadi Lalat dengan mudahnya hinggap dan bermain-main di atas makanan tersebut Menurut keterangan warga sekitar Panti asuhan tersebut sering mendengar jeritan anak-anak minta tolong dan berteriak kesakitan dari panti asuhan tersebut Apabila warga mencoba menanyakan kepada pemilik panti asuhan tersebut Jeritan itu dari mana Sang pemilik selalu berdalih bahwa suara itu berasal dari anak-anak yang sedang bermain Warga juga merasa heran karena anak-anak kecil yang berada di panti asuhan tersebut tidak pernah terlihat tumbuh besar Walaupun sudah bertahun-tahun ada di sana Warga mencurgai bayi-bayi itu dijual oleh pemilik panti asuhan ataupun telah mati tanpa nisan Kesaksian salah satu mantan pekerja di panti asuhan itu juga mengatakan dia juga sering mendengar jeritan anak-anak dari kebunnya Kebetulan kebunnya tepat di belakang panti tersebut Menurut pengakuannya juga sang pemilik panti selalu menggunakan anak-anak tetangga untuk menarik para donatur Menurut mantan pekerja di sana Jadi pas ada donatur mau berkunjung semua anak-anak tetangga dikumpuli beramai-ramai dan harus mengaku anak panti asuhan Saat donatur memberikan amplop berisi uang kepada anak-anak tersebut Sang pemilik panti akan mengambil amplop tersebut apabila sang donatur telah pergi Dan sebagai ganjarannya anak-anak tersebut diberikan sedikit uang jajan Pemilik panti asuhan bukan saja membuka panti asuhan untuk anak-anak Akan tetapi juga membuka panti untuk orang tua dan orang sakit jiwa Dengan keluasan bilik 4x4 meter dan diisi 4 orang per kamar Para jompo tersebut diperlakukan sangat tidak manusiawi Mereka makan dan buang air besar di tempat yang sama Bahkan para jompo tersebut harus meminum air kotor yang berasal dari ember yang disediakan oleh pemilik panti setiap paginya Dengan ditangkapnya pemilik panti asuhan Pihak kepolisian melakukan pembongkaran terhadap titik yang diculgai di dalam panti asuhan Namun pemilik panti asuhan selalu berkelir dengan setiap pertanyaan yang diajukan Dia pun memberikan bermacam-macam jawaban yang berbeda Kisah penelantaran anak hingga berujung tewasnya Muhammad Jikli bayi berusia 1 tahun 8 bulan Di panti asuhan tunas bangsa berakhir dengan ponis 4 tahun 3 bulan penjara bagi Lili Nur Hayati Pemilik yayasan dari panti asuhan tersebut juga diwajibkan membayar denda sebanyak 100 juta rupiah Jika tidak dibayar terdakwa wajib menjalani kurungan selama 3 bulan Kata majelis hakim yang diketuai Yudi Silain di pengadilan negeri Pekanbaru Kamis petang 13 Juli 2017 Bagaimana menurut kalian tentang kisah kali ini silah komen di bawah